Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tampol, Taman Politik Presiden Jokowi sedang mulai speak up terhadap orang yang menyerang tanpa bukti terhadapnya Ini terbukti saat proyek strategis nasional kebanggaan dari Kabinet Joko Widodo diserang oleh Anies Baswedan yang juga kita ketahui calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rasid Baswedan mengatakan ketika proyek strategis nasional titipan kanan-kiri konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat dan katanya ini kita kembali perlu luruskan sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal bahkan Anies Rasid Baswedan mengatakan saya beri contoh suatu ketika saya ditanya tentang PSN proyek strategis nasional saya sampaikan proyek strategis nasional secara substansi baik-baik saja yang problem yang sering kita alami adalah bagaimana proyek strategis nasional itu disusun lanjut Anies tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik proyek strategis nasional ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang termasuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun Anies bahkan mulai menyenggol kinerja kabinet dari Presiden Joko Widodo nampaknya tidak tinggal diam Presiden Joko Widodo juga menanyakan bukti jika proyek strategis nasional menjadi titipan kanan-kiri seperti yang disetuduhkan oleh Anies Rasid Baswedan Jokowi mengatakan ya ditunjuk saja proyek mana yang nitip siapa tantang Presiden Joko Widodo senada dengan Presiden Joko Widodo Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun angkat bicara soal tuduhan Anies Baswedan Hasto bahkan teringat ketika acara Mata Nazwa untuk berkaca itu maknanya sangat dalam memang Anies Rasid Baswedan saat menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta banyak terkait proyek kontroversial ada beberapa contohnya pertama ada proyek Tugu Bambu Getih yang menelan biaya sampai 550 juta dan usia Tugu Bambu itu sangat singkat hanya 11 bulan saja tanpa ada manfaat untuk masyarakat DKI Jakarta uh bayangkan kedua formasi TGUPP yang era Ahok hanya 15 orang di era gubernur Anies Rasid Baswedan membengkak menjadi 74 orang yang anggotanya adalah pendukung Anies Baswedan saat Pilgub Jakarta lalu dan lagi anggaran yang sangat besar keluar tanpa dirasakan oleh rakyat Jakarta ketiga ada revitalisasi Monas yang harus mengorbankan 191 pohon di kawasan Monas ditebang bahkan ombudsman mengatakan proyek tersebut maladministrasi wow keempat ada sumur resapan banjir ini proyek low ID dan high budget juga sampai sekarang masih menjadi bahan olok-olok masyarakat DKI Jakarta karena apa? karena tidak sukses mengendalikan banjir di Jakarta kelima ada pohon plastik yang dipasang di jalan MH Tamrin sampai Medan Merdeka Barat pohon ini alih-alih untuk mempercantik DKI Jakarta saat perhelatan Asian Games lalu pohon imitasi ini hanya bertahan tiga hari sampai dicabut oleh suku dinas terkait setelah masyarakat Jakarta mengatakan tidak ada gunanya dan manfaatnya dari sini harusnya Anies Rasid Baswedan berkaca sebelum menyerang tanpa bukti banyak proyek di era Anies Baswedan yang syarat titipan kanan-kiri juga sementara capres PDI perjuangan Ganjar Pranowo menanyakan kepada Anies Rasid Baswedan yang melontarkan hal tersebut dia mengatakan siapa yang titip dan kanan-kiri itu siapa buka buka saja berdasarkan data dan kalau pakai data ini tidak membuat interpretasi lain di masyarakat terbuka memang lebih bagus ungkap Ganjar Pranowo sepertinya Anies Rasid Baswedan sedang diajarkan manajemen menjadi pemimpin Indonesia oleh Ganjar Pranowo karena memang seorang pemimpin itu tidak asal bunyi atau asbun pemimpin itu tidak sebar hoax atau berita tidak benar padahal kalau Anies mau berkaca korupsi besar seperti BTS Kominfo contohnya yang menjerat karder partai dari Nasional Demokrat partai pengusung Anies Rasid Baswedan syarat titipan kanan-kiri dan mungkin Anies ini sedang sindir partai Nasdem Anies Baswedan sekarang mulai terang benderang menjadi anti-tesa Jokowi Dodo setelah Nasional Demokrat menutup rapat-rapat bahwa Anies Baswedan bukan anti-tesa Jokowi tapi sekarang sudah mulai terang-terangan sebaiknya koalisi pengusung Anies Rasid Baswedan yang ada di pemerintahan seperti Partai Nasional Demokrat dan Partai PKB berani gentleman keluar dari kabinet agar apa agar tidak abu-abu atau masih ada yang ditunggu soal titipan kanan-kiri tersebut lumayan kan untuk biaya kampanye berikut kutipan dari Anies Baswedan yang memang menyerang Jokowi Dodo secara terang-terangan kita akan kembali lagi di tampol episode mendatang salam tampol wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa